Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mushalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma Baratuh Di kultum kali ini saya akan membawakan kultum yang bertema Keutamaan sabar pada bulan suci ramadhan Salah satu nama ramadhan adalah syahr sabar Yaitu bulan kesabaran Mengapa ramadhan disebut bulan kesabaran? Sebab ibadah utama di bulan ini adalah puasa Dan puasa adalah separuh kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda Puasa itu separuh kesabaran Hadis riwayat di Indonesia Dengan puasa umat muslim dididik untuk bersabar Menahan lapar dan haus sejak terbit fajar hingga terbena matahari Demikianlah Demikian pula menahan diri dari mengumpat Dari marah meskipun ia dipancing-pancing oleh orang Tapi dijawabnya Ini soal ini Sesungguhnya aku sedang berpuasa Menahan diri inilah Yang merupakan bagian dari pendidikan kesabaran yang Allah senangkan melalui puasa Dan Allah telah menyediakan banyak sekali keutamaan untuk orang-orang yang sabar Keutamaan sabar Dalam Al-Quran Allah sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Juga menjelaskan keutamaan sabar yang luar biasa Berikut ini adalah Ada empat keutamaan sabar dalam Al-Quran dan Sunnah Satu Kehala tanpa batas Keutamaan sabar yang pertama adalah Kehala tanpa batas dari Allah s.w.t Dua Mendapatkan mayatullah Keutamaan sabar yang kedua adalah Orang yang sabar akan mendapatkan kebersamaan Allah Mayatullah Artinya Seseorang yang telah sabar Maka akan diliputi dan dinaungi Allah dengan rahmatnya Perlindungannya Pertolongannya Dan ridonya Adapun zat Allah s.w.t Tidak sama dan tidak bersama dengan makhluknya Tiga Kunci kebaikan Bersama syukur Sabar merupakan kunci kebaikan Seseorang selalu baik di sisi Allah Tak kalah mampu mengkombinasikan sabar dan syukur dalam kehidupannya Inilah keutamaan sabar yang ketiga Tiga Dicintai Allah s.w.t Keutamaan sabar berikutnya adalah Orang yang sabar akan dicintai Allah Seorang muslim harus sabar menjalankan perintah Allah s.w.t Meskipun perintah itu berat dan dibenci oleh nafsunya Kesabaran juga harus diimplementasikan dalam meninggalkan kemaksiatan dan larangan-larangan Allah Sekian kultum dari saya Bila ada kesalahan mohon di maafkan Karena kesempurnaan adalah ceritulah Gudiski Fabian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Tidak duduk tenang menunggu Tidak Tetapi harus berusaha Anak pandai itu harus biar pintar Harus belajar Tidak serta mereka kalian sabar Aku juga mungkin juga Mula belajar Tidak pernah baca buku Tidak mungkin kamu lakukan begitu Tetapi bersabar Kamu tetap berusaha belajar Terus menerus sabar Misalkan belum bisa Sabar terus menerus Itu artinya sabar Bukan berdiam diri Menunggu sesuatu Tetapi harus menjemput Bersabar dalam Proses dalam belajar Orang bekerja Pak Tani tidak bisa berdoa Tidak bisa berdoa Tidak bisa berdoa Bersabar Diam di rumah Menunggu Bersabar itu harus diri dengan Berpihara Insya Allah Dan bersabar itu Kamu menjadi orang yang tenang Sabar Jangan berusaha Sabar dalam Taatan kepada Allah Meskipun kamu Puasa Menahan haus dahaga Ya rapar Bersabar Insya Allah Allah akan membalas Amalia-amalia Puasa kalian Bersabar dalam Menjalankan Perintah Allah Bersabar Mudah-mudahan Allah menjadikan kita Menjadi orang yang Bertak Dan anak-anakku yang berbahagia Semoga Kalian juga Menjadikan kalian Istiqomah Bersabar itu Terus belajar Pantang menyerah Terus bersaing secara sehat Di kelasnya Boleh kalian bersaing secara sehat Belajar terus Biar jadi orang yang satu Tapi yang Positif Ya Yang sportif Bersabar dalam Menjalankan Ketaatan kepada Allah Termasuk dalam Belajar itu Ketaatan kepada Allah Karena disuruh Belajar itu disuruh Allah Siap bersabar ya Anak-anak Ya Alhamdulillah Untuk besok Itu ada Tidak Kalau besok sudah Ada acara Apa Setenggilan Pak Indri ada enggak Selamat menikmati